Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang menyaksikan video ini Sampurasun Sadayana Dalam kesempatan kali ini, di dalam video ini akan membahas mengenai salah satu candi yang berada di daerah Karawang yang juga merupakan salah satu candi kebanggaan warga Karawang yakni candi jiwa Selamat menyaksikan ya Semoga bermanfaat dan semakin menambah wawasan kita semua Karawang, sebagai salah satu kota di pesisir utara Jawa Barat selama bertahun-tahun telah dikenal sebagai Lumbung Beras Nasional Namun sebenarnya, prestasi kota ini tidak hanya sekedar sebagai penghasil beras semata Dalam perkembangannya, ternyata Karawang juga menyimpan potensi sumber daya arkeologi dan juga sejarah yang sangat besar Sejak masa prasejarah, klasik, bahkan sampai pada masa Islam tumbuh dan berkembang di Jawa Barat Salah satunya ialah Kompleks percandian Batu Jaya ini ialah candi jiwa Candi jiwa ini terletak di desa segarang kecamatan Batu Jaya, kebupatan Karawang, Jawa Barat Candi jiwa merupakan salah satu candi peninggalan agama Buddha Yang bahkan, menurut beberapa sumber, umurnya diprediksi lebih tua daripada candi Borobudur di Magelang Selain candi jiwa, terdapat juga 46 titik candi-candi yang tersebar di area percandian Batu Jaya Dan, ada kemungkinan akan bertambah lagi Karena masih ada penemuan-penemuan situs-situs baru di sekitar kompleks candi Batu Jaya Dan diperkirakan juga masih ada beberapa candi yang terpendam di dalam tanah Namun, sampai saat ini hanya ada beberapa candi yang terkenal dan sudah dipugar oleh pemerintah Di antaranya yaitu Candi jiwa, candi belandongan, candi serut, dan candi sumur Beberapa sumber menyebutkan bahwa bangunan-bangunan candi yang berada di kompleks percandian Batu Jaya ini Sudah ada sejak masa kerajaan Taruma negara, antara abad ke-2 sampai dengan abad ke-12 Masehi Tidak banyak sumber yang menyatakan asal-usul berdirinya candi jiwa ini Namun, berdasarkan pada beberapa penemuan yang ditemukan Seperti tablet atau lempengan batu yang berukirkan relief Buddha Beberapa jenis keramik, juga sebuah perasasti terakota yang berisi mantra Buddha Hal ini menunjukkan bahwa bangunan ini merupakan bangunan peninggalan agama Buddha Hal ini juga diperkuat lagi dengan arsitektur dari candi jiwa ini Yang berbentuk seperti bunga teratai yang diduga diatasnya terdapat setupa dari Buddha Candi jiwa atau disebut juga sebagai candi segaran satu Awalnya merupakan sebuah gundukan tanah yang menyerupai bukit kecil yang oleh penduduk setempat disebut unur jiwa Unur ini berbentuk hampir lonjong dengan ketinggian 4 meter dari permukaan tanah di sekitarnya Dan luasnya sekitar 500 meter persegi Unur jiwa ini semula digarap oleh penduduk setempat sebagai lahan pertanian Yang ditanami pohon pisang dan palawijat Unur ini pertama kali diekskavasi pada tahun 1985 Dan dilanjutkan pada tahun 1986 oleh tim arkeologi dari Universitas Indonesia Dalam rangka kuliah kerja lapangan bagi mahasiswa jurusan arkeologi Dari kegiatan dua kali ekskavasi ini Telah dapat ditampakkan seluruh permukaan bangunan yang tersisa Dan beberapa bagian kaki candi Candinya sudah tidak utuh Yang ditemukan hanya bagian kaki candi Yang berukuran sekitar 19 x 19 meter Dengan tinggi seluruh bangunan yang tersisa Yaitu sekitar 4,7 meter Dengan orientasinya menghadap tenggara dan barat laut Di keempat sisi candinya ini Tidak terdapat tangga naik atau pintu masuk Kaki candi memiliki susunan perbingkaian atau pelipit Yang terdiri dari pelipit rata atau patah Pelipit penyangga atau utara Dan pelipit setengah lingkaran atau pemuda Dari bagian atas bangunan yang tersisa Tampak susunan pasangan bata yang melingkar Dengan diameter sekitar 6 meter Susunan bata melingkar ini dibatasi oleh Susunan bata yang dipasang tegak atau rolak Yang membentuk bujur Sangkar Dengan panjang sisinya sekitar 10 meter Susunan pasangan bata seperti ini Mengingatkan kita pada bentuk susunan Dasar sebuah bangunan stupa Dengan demikian Besar kemungkinannya Bahwa bangunan di situ segaran satu Atau candi jiwa ini Merupakan sebuah candi berbentuk stupa Dalam pemugarannya Mulai dari tahun 1996 Candi ini ditangani oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Departemen Pendidikan Nasional Melalui suaka peninggalan sejarah dan purbakala Wilayah Jawa Barat DKI Jakarta dan juga Lampung Pemugaran candi ini selesai pada tahun 2001 Pada waktu pengupasan halaman sekeliling candi Telah ditemukan struktur Berupa hamparan bata yang menutupi permukaan tanah Struktur ini mengalilingi bagian bawah kaki candi Di keempat sisi dengan ukuran lebar sekitar 2,65 meter Pinggiran struktur ini dipatasi dengan bata yang dipasang tegak memanjang Struktur ini memperlihatkan sebuah jalan yang dibuat mengelilingi kaki candi Mengingat bahwa candi segaran satu atau candi jiwa ini tidak mempunyai tangga naik atau pintu masuk Maka dapat dipastikan bahwa jalan yang mengelilingi bangunan candi tersebut adalah sebuah jalan atau patah untuk keperluan pradaksina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!